Perkenalkan, nama saya Jal Setiawan, saya adalah bisnis solution consultant buat Asia di Epicor. Nah, hari ini saya akan men-share beberapa informasi apa yang kita sebutkan sebagai data analitik. Jadi, balik lagi ke topik semula mengenai transformasi digital transformasi 4.0. Jadi, salah satu elemen dari industri 4.0 adalah data analytics. Nah, di screen ini saya akan memberikan contoh bagaimana tools data analytics akan membantu kita dalam mengambil keputusan sehari-hari. Dan dari data-data ini kita bisa meraih strategi yang tepat untuk perusahaan kita masing-masing. Nah, jadi di layar ini adalah tools yang kita sebut dari Epicor Data Analytics, di mana kita bisa merangkum data dari keseluruhan transaksi yang ada di dalam Epicor ERP. Jadi, bukan hanya tools, di sini kita juga bisa melakukan kolaborasi. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sisi kanan layar, di sini ada chat atau percakapan ya, di mana kita bisa memberikan input. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai, atau ada sesuatu yang perlu kita improve. Jadi, bukan hanya kita terima data, namun kita juga bisa melakukan kolaborasi. Kemudian, yang kedua adalah, analytical tools ini diharapkan untuk memberikan data yang detail, namun juga variatif. Artinya, kita bisa menyusun data, baik itu bentuknya dalam bentuk barometer seperti ini, dalam bentuk bar chart, pie chart, bahkan kita bisa memberikan KPI sendiri ya. Misalkan, untuk nilai tertentu, kita bisa buat warna yang merah dan cemberut, untuk yang netral warna kuning, dan juga kalau misalnya hijau, itu smile untuk angka-angka tertentu. Nah, di sini kita bukan hanya terpacu oleh graphical maupun KPI, namun kita juga bisa bikin seperti radar maupun heatmap seperti ini ya. Intinya adalah, di era digital seperti saat ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan data. Nah, data tersebut, kemudian kita mampu olah, sehingga kita dapat menerapkan strategi yang terbaik untuk perusahaan kita. Nah, mungkin hari ini saya akan memberikan contoh bagaimana saya bisa memberikan strategi untuk perusahaan saya tahun ini. Nah, menurut laporan yang saya terima, saya merasa bahwa tahun ini, gross margin perusahaan saya ini kurang bagus. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu, di mana saya bisa menyentuh angka 6 juta dolaran. Nah, jadi dari sini saya bukan hanya bisa melihat angka, namun saya juga bisa melihat detail informasinya dalam analytics. Nah, di sini saya ingin melihat total gross margin saya secara total ternyata ada 3,6 juta dolar. Nah, yang disebut sebagai data analytics, itu artinya kita harus bisa melihat data dari berbagai macam perspektif. Artinya, saya ingin melihat kira-kira customer saya yang mana saja sih yang menyumbang gross margin sekian. Nah, di sini kita bisa dengan mudah melihat dari berbagai macam dimensi. Nah, seperti ini ya, jadi kita bisa dengan mudah memilih karakter-karakter mana yang sesuai dengan strategi kita depannya. Nah, biasanya orang finance dan orang sales memiliki pola pandang yang berbeda ya dalam menganalisa. Misalkan sebagai orang sales, dia harus tahu tiap customer ini kira-kira kita dapat margin berapa totalnya. Nah, dari sini kita bisa melihat apa yang kita bisa melakukan cross-selling ke tiap-tiap customer. Nah, ini kita juga bisa lakukan ya. Misalkan, saya ingin fokus ke customer ini misalkan. Nah, bisa nggak sih saya itu tahu kira-kira customer Clark ini kira-kira beli barang apa saja di saya. Nah, kemudahan dalam sistem ini kita bisa fokus ke satu customer, kemudian kita bisa melihat kira-kira dia pembeliannya barangnya apa saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata customer ini hanya membeli tiga produk ini. Nah, dari sini kita juga bisa mengolah data bahwa oh, ternyata barang saya yang utama memang ini yang pertama. Namun, saya juga bisa memberikan strategi cross-selling untuk item yang kedua dan ketiga untuk customer-customer saya yang lain. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan strategi yang namanya sales strategy. Nah, ini salah satu caranya. Kemudian di bagian berikutnya, saya ingin melihat kenapa sih gross margin saya ini turun. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira faktor apa yang penyebab gross margin saya ini turun. ya, dari saya bisa mulai dari apakah karena labor cost saya, apakah dari material cost saya, atau dari biaya overhead saya, ya, atau dari discount saya misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan beberapa measurement ya. Nah, tujuannya adalah kita bisa menganalisa. Dari seluruh produk yang saya punya, kenapa kok kita ini kurang bagus gitu ya, performannya kok turun. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu, ternyata yang terbesar dari material cost itu yang mana. Nah, misalkan ini ya, misalnya untuk item ini material costnya sekian. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa cek, nanti kira-kira ini suppliernya siapa, kemudian kita bisa memberikan data ini sehingga kita bisa melakukan nego harga ya, dengan memberikan kontrak. Atau kalau misalnya kita merasa bahwa rasionya ternyata labor costnya ini lebih tinggi, Nah, lagi-lagi kita harus analisa, apa sih penyebabnya ini ya, apakah karena labor kita ini kurang di training, atau mereka itu tidak termotivasi, ataupun yang lain-lain. Nah, jadi sebenarnya dari data ini, kita bisa memberikan ide-ide atau strategi ke depannya dalam bisnis, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih.